Sejauh ini temuan demi temuan telah berhasil dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti Namun ada beberapa penemuan yang dianggap paling aneh dan hanya ditemukan Namun ada beberapa penemuan yang dianggap dalam sebuah salokan Berikut daftar temuan paling aneh yang pernah ditemukan di dalam salokan Tikus Raksasa Belum lama ini warga Meksiko dikejutkan dengan penemuan sosok tikus berukuran raksasa Dikatakan jika tikus tersebut ditemukan oleh seorang petugas yang biasa membuang sampah di seluruh air bawah tanah di Meksiko City Ternyata sosok raksasa yang menyerupai hewan pengerat itu telah terjebak di seluruh air bawah tanah selama beberapa tahun Penemuan tikus raksasa ini berawal ketika petugas berniat membersihkan 22 ton sampah dari terawangan limbah di Meksiko City, Meksiko Saat itu mereka menemukan sosok yang terlihat hidup dengan bulu yang sangat realisis Dan sosok itu terlihat dalam posisi duduk membungkuk Setelah beberapa saat tikus itu tidak bergerak sama sekali dan para petugas mencoba mendekatinya Namun setelah diperiksa ternyata tikus raksasa itu adalah properti Halloween yang terlihat sangat nyata Menurut laporan, properti itu sebelumnya disimpan di satu gudang Tapi karena badai besar yang menerjang Meksiko Membuat properti itu hanyut dan pemiliknya pun kebingungan di mana benda miliknya pergi Tidak ada yang mengetahui bagaimana benda besar itu bisa masuk ke dalam solokan dan tertahan di sana selama bertahun-tahun lamanya Dikatakan jika properti berbentuk tikus ini sangat nyata dan orang-orang setempat juga kagum dengan properti tersebut Selain kagum banyak juga yang lari ketakutan saat melihat dan melewati tikus yang sedang dibersihkan oleh para petugas Setelah diselidiki ternyata pemilik dari properti ini adalah seorang wanita bernama Aveline Lopas Dirinya mengatakan telah mengumpulkan berbagai bahan untuk membuat properti tersebut yang akan digunakan dalam acara Halloween Aveline masih belum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan tikus itu yang sekarang sudah kembali ke rumahnya dengan selamat Jalan Rahasia Belum lama ini ada sebuah kisah dari seorang penggali solokan yang berhasil menemukan gudang emas terbesar di dunia Melihat harta yang sangat banyak di depan mata, pria ini justru memilih tidak mengambilnya Menurut laporan kisah ini terjadi tahun 1836 ketika seorang pekerja solokan secara tidak sengaja menemukan celah rahasia menuju gudang emas terbesar di dunia Kisah tentang penemuan ini dikonfirmasi oleh pihak Bank of England yang merupakan gudang emas terbesar di dunia yang terletak di London, Inggris Kisah ini bermula ketika pekerja solokan tersebut masuk ke dalam gorong-gorong bawah tanah di bawah kota London, Inggris Ketika sedang menyusuri seluruh gorong-gorong, pria itu menemukan celah rahasia Saat itu ia mengatakan bahwa celah tersebut mengarah ke sumber kekayaan terbesar di kota tersebut Yang lantai lain adalah gudang emas milik Bank of England Dengan baik hati, tukang solokan tersebut mengirim surat kepada pihak Bank tentang temuannya itu Direktur Bank yang mengetahuinya justru menganggapnya hanyalah lucon dan mengabaikannya Namun beberapa waktu kemudian, mereka menerima surat lain di mana penulis yang penuh teka-teki ini menawarkan untuk menemui mereka dalam berengkas emas utama Setelah setuju untuk bertemu, mereka berkumpul dalam berengkas seperti yang telah disepakati dan menunggunya Saat menunggu ini, pria tukang solokan itu pun muncul dari bawah kaki mereka Pihak Bank terkejut, mereka menemukan adanya lubang signifikan dalam gedung yang dibangun dengan tingkat keamanan yang sangat hati-hati Meski begitu, tidak ada satupun emas yang hilang dari berengkas tersebut Sebagai hadiah atas kejujurannya, pekerja solokan itu pun mendapat hadiah yang cukup besar Buaya Raksasa Beberapa waktu lalu, ada sebuah kejadian yang membuat heboh warga di Sarawak, Malaysia Kejadian itu memperlihatkan seekor buaya dengan berat hampir 1 ton Yang ditemukan terjebak di seluruh air diara Taman Perumahan San Edmund Limbang Warga yang melihat buaya itu pun terpaksa menembak hewan reptil yang diduga memiliki bobot 800 kg tersebut Meski begitu, peluru yang ditembakkan oleh warga tidak sampai membunuhnya, namun hanya melumpuhkannya Seorang juri bicara Departemen Kebakaran dan Penyelamatan Pusat Sarawak mengatakan Bahwa pihaknya menerima panggilan dari petugas Departemen Kehutaran Sarawak untuk menangkap seekor buaya Setelah mendapat penjelasan rinci, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Limbang dikirim ke lokasi dan melihat kondisi buaya sudah terluka akibat ditembak warga Petugas akhirnya terpaksa berupaya menenangkan buaya sungai itu dengan melemparkan selembar kain ke bagian matanya Karena memiliki berat 800 kg dan panjang 4,5 meter, buaya besar ini membuat petugas cukup kewalahan saat akan memindahkannya Akhirnya petugas harus menunggu hingga keesokan paginya ketika satu unit forklift dikerahkan untuk mengangkat buaya raksasa tersebut Pesta Di tahun 2017 silam, lebih dari 200 orang di Newcastle, Inggris menyerbu sebuah seluruh bawah tanah untuk melakukan pesta meriah Dikatakan jika mereka datang ke tempat tersebut setelah melihat pengumuman di media sosial Sesampainya dalam ruangan kering tersebut, musik dan lampu ala diskotik sudah terpasang dan pesta pun segera dimulai Namun saat pagi menjelang, salah satu dari mereka menelpon pihak kepolisian karena merasa cemas dengan banyaknya orang yang berpesta di ruangan sempit itu Dengan laporan tersebut, pihak kepolisian pun langsung mendatangi lokasi yang langsung membubarkan pesta tersebut Saat itu para polisi tidak menangkap siapapun dan hanya memberikan peringatan tentang bahayanya makan dan minum di tempat kotor seperti dalam got Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!